Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bersama kami channel disini Dan kali ini kita bakal react lagi Yaitu Sharla Dia bahkan menyanyikan lagu Lupakan Cinta Sharla ini merupakan salah satu peserta Yang aku gak notice sama sekali Dari awal emang Tapi kemampuan Sharla Kemarin aku kan react pertama kali Sharla Suaranya Sharla itu Gurih Gurih Renyah Cute Lucu Suaranya Sharla itu Dan menurut aku Aku surprise banget Dengan Kemampuan Sharla ini Dan bagaimana Sharla bisa Melaju sampai sekarang Aku bener-bener surprise Dan langsung aja ya kita react Sharla Lupakan Cinta Aku yang dulu Pernah Cinta Manti Walau Aku Tau Kau Kau Tau 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 Angkatan awalnya itu Enak banget Sharla Ku beri Semua Yang telah Kumiliki Di saat Kau Beri Peri Mencintai Mencintai Aduh aku gak nyampe Terlalu rendah Soalnya Aku gak bisa terlalu rendah Sharla Good job Good job Good job Oke aku selain komentar suaranya Aku juga komentar background Antara belakangnya Ini simple banget ya Cuman ada 2 orang Terus lampu dari atas ke bawah Gak ada background dari LED nya Itu Aku bener-bener Mengerasain sesuatu yang beda Yang matiin lampu tiba-tiba Kamu Salah besar Karena harusnya itu ngedim Pudar-pudar Pudar-pudar Terus hilang Itu baru epic Ini 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 Juaranya X Factor ini Sharlah Kamu pinter banget Improve nadanya Pinter banget ya Itu tuh Bagi aku susah Jangan pernah Kepali Aku salvok Sama cahaya-cahaya Dari atas itu Itu bener-bener epic Jangan pernah Kepali Oke Sharlah You did a great job kali ini Aku bener Kalau Nge-compare Suara kamu sama yang ini Suara kamu Nada rendahnya Ini bener-bener Udah mulai stabil Kalau yang Kemarin Weekend kemarin Kok weekend sih Pekan kemarin Hari Senin kemarin Itu suara kamu Itu Nada rendahnya Masih goyang-goyang Tapi ini udah mulai stabil Selain itu Kemampuan kamu Untuk meng-improve nadanya Terus Itu tuh Oke banget Keren banget Aku yakin Rosa Bakal ngasih pujian Yang bertubi-tubi Sama kamu Sharla menyanyikan lagu Rosa Malam hari ini Dengan Tapi aku gak ngerasakan Bahwa Ada Apa ya Ada Ada cara Bernyanyi Rosa Di Sharla Tadi bernyanyi Itu yang aku Tadi Loh ini kan Biasanya Rosa Itu Nanda-nadanya Cara bernyanyi Itu kuat Untuk tidak Tidak dipakai Itu Biasanya gak mungkin Iya Suaranya Rosa Itu biasanya Lebih ke lantang Tapi Pinternya Sharla ini Dia ngambil Gak lantang Tapi Lebih ke Slow Melo Dan Falset Hampir 98% Tidak bernyanyi Cara Rosa Pinter Kamu Aku bilang Kamu pintar Penyanyi yang pintar Jadi aku bilang Ya Terima kasih Untuk performa ini Iya Aku Aku setuju Sama Mas Anang Yang kamu punya Karakter Ya kita tahu dari awal Tapi di lagu ini Kelihatan banget Kamu tuh Seperti kamu Yang membawain lagunya Rosa gitu Tapi tidak ada Bayang-bayang Rosa di Di cara kamu bernyanyi Which is keren banget Ya Dan Kamu bener-bener bisa Tadi ada siap Ada Alvin kayaknya Tadi Ada Alvin Alvin Coba kamu keluar deh Kenapa ada Alvin sih Boleh tau gak sih Coba deh Alvin keluar deh Kenapa Alvin Alvin Ibunya Alvin Ngamuk Ibunya Alvin Kenapa gak pamit Ma ibunya Ini jangan-jangan Ada apa Ada apa Antara mereka berdua Siapa mau jelasin Aku apa kamu nih Tadi Sharla Jadi Sharla ini Nge-fans banget Sama Alvin Dari jaman Alvin Ikutan The Talent Search Yang satunya lagi Sharla was a big fan Dan dia request Boleh gak kalau ada Alvin Yaudah nyanyi lagu jodohku aja Udah Nyanyi lagu apa Mengundang Alvin Untuk jadi modelnya Di atas panggung Itu Hei Ini bukan model murah loh Ya Aku mau tanya Alvin Apa kamu model Baru belajar tadi Oh belajar ya Berarti profesi ya Tanya nyanyi jadi model Yang gue mau nanya tadi Amalvin Gimana rasanya Di atas panggung itu Tapi gak nyanyi Pasti gatal ya Tadak awkward Gak ada mikir tadi Tapi kalau sekarang nyanyi gimana Wah Duet bos Duet ayo duet Harus nyanyi dong Harus nyanyi Namanya juga penyanyi Bukan bukan gue ya Bukan gue ya Tadi dia di backstage Datang ke ruangan gue Cuk 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 Kaboy kaboy Nitip ya Kenapa Please jangan suruh gue nyanyi Nah bukan gue ya Lagi gimana sih Harus nyanyi lah Coba dikit Coba dikit Lagu apa Lagunya Teo Cha Nyanyi sendiri apa Nyanyi sama Sharla Nyanyi sama Sharla Duet aja Nyanyi sama Sharla Emalvin bisa aja deh Dengan warna toska turki Memberikan nuansa lebih Lagu apa nih Mencintai dirimu Mencintai dirimu Alvin kurang tinggi Sedikit ya Maksudnya Nadanya kurang Kalau gak lebih tinggi Kurang lebih rendah Jadi kurang menyesuaikan Sama Sharla Mungkin Gak latihan ya Jadi masih Menurutku Ini masih oke lah Asik banget Ini pas Ini ambil Nadenya pas Nadenya pas Nadenya pas Nadenya pas Nadenya pas Nadenya pas Aku jadi kayak Cocok Boleh 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 Habis ini belajar Lagu jodohku ya Mata Keren Tapi tadi Penampilan Sharla Oke ya semua ya Oke Oke dong Oke dong Baik aku bilang sama Sharla juga Sharla Aku setuju banget Sama Mas Anang Aku tau Kamu mengidolkan aku Banyak lagu-lagu Aku kamu kamu paham-paham banget, tapi kamu menahan diri untuk tidak bernyanyi ala aku, itu adalah a very brilliant move. Karena paling tidak enak kalau kamu dibandingkan, apalagi dibandingkan sama penyanyi aslinya gitu. Jadi kamu bermain dengan pinter banget, dan aku suka cara kamu mengimprovisasi nada-nadanya dan amat sangat enggak aku, dan itu jadi lagunya, jadi kayak Sharla banget, congratulations. Afin, terima kasih, gue gak tau kalau lo bisa nyanyi lagu gue, thank you! Thank you judges, congratulations Sharla! Oke, Sharla, mulai saat ini mungkin aku akan memperhatikan kamu ya Sharla ya. Dengan lagu ini kamu merubah persepsi aku tentang kamu. Kalau yang kemarin tuh performanya masih oke, tapi ini tuh performamu stand out banget, keren banget. Pemilihan improvisasi nada yang tepat, dan aku suka. Udah, itu aja reaction aku pada kali ini, sampai jumpa pada video reaction berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax